Intro Sebelum eranya Lionel Messi, Argentina pernah memiliki penyerang paling berbahaya dalam diri Gabriel Batistuta. Itu ditunjukkan oleh Batistuta bersama tim maupun negara yang dibilangnya. Bahkan saking fenomenalnya, dirinya pernah dijuluki Batigol oleh para penggemarnya. Tapi dari ratusan gol yang dicetak oleh Batistuta, kebanyakan datang dari tendangan super keras. Entah itu dari kaki kanan maupun kaki kiri. Sehingga hal itu membuat para penjaga gawang tak berdaya ketika harus berhadapan dengan Batistuta. Dan untuk itu, inilah deretan gol terkeras yang pernah dilakukan oleh Gabriel Batistuta. Versus Yunani Selama karirnya, Batistuta pernah mengikuti beberapa ajang bergensi, yang salah satunya adalah Piala Dunia. Bahkan performanya saat bermain di ajang 4 tahunan itu terbilang sangat baik. Itu terlihat dari gol demi gol yang terus dibuatnya. Salah satu gol terbaiknya tercipta ketika timnas Argentina melawan Yunani. Dan lihatlah ketika Batistuta mencetak gol melalui tendangan super kerasnya. Wow, amazing! Versus Hellas Verona Dalam karirnya, Batistuta pernah merasakan kesuksesan bersama AS Roma. Itu terjadi setelah dirinya berhasil mengantarkan serigala ibu kota meraih Scudetto. Tepatnya pada musim 2000-2001. Dimana ketika itu, Batistuta berhasil mencetak 20 gol. Salah satu golnya diciptakan oleh Batistuta dengan cara yang fantastis. Yakni melalui tendangan bebas super keras yang langsung mengujam ke pojok kiri atas gawang dari Hellas Verona. Wow, luar biasa! Versus Napoli Selain bersama AS Roma, Batistuta juga sukses bersama Fiorentina. Itu terlihat dari torehan gol yang terus dibuatnya bersama La Viola. Salah satu gol yang paling ikonik tentu yang dilakukan Batistuta ke gawang Napoli. Dan lihatlah saat tendangan super keras Batigol berhasil memperdaya penjaga gawang Ipartenopei. Versus Atalanta Penyarang biasanya bakal menunggu di dalam kotak penalti ketika timnya mendapatkan tendangan sudut. Tapi apa yang dilakukan oleh Batistuta sangatlah berbeda. Karena dia justru mendekati rekannya yang akan melakukan sepak pojok. Hasilnya, melalui kerjasama yang sangat apik, Batistuta berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti. Dimana tendangan kerasnya tidak mampu dihentikan oleh penjaga gawang Atalanta. Wow, fantastis! Versus Barcelona Tak hanya tim asal Italia saja yang pernah merasakan betapa ganasnya seorang Batistuta. Karena tim sebesar Barcelona juga pernah merasakannya. Itu terjadi dalam ajang Liga Champions yang mempertemukan antara Fiorentina melawan Blaugrana. Melalui kontrol apiknya, Batistuta langsung menyelesaikan lewat tendangan super kerasnya. Yang akhirnya membuat penjaga gawang Barcelona hanya bisa melompat tak berdaya karena seaking kerasnya. Wow, brilliant! Versus Fiorentina Sikap profesional diperlihatkan oleh Batistuta kalah menghadapi mantan klubnya Fiorentina. Dimana dirinya tetap mau mencetak gol ke gawang La Viola. Itu terjadi dalam lanjutan seri A tahun 2000. Bahkan gol yang dicetak oleh Batistuta terhitung luar biasa. Karena dirinya menciptakannya melalui tendangan voli dari luar kotak penalti. Dan lihatlah bagaimana proses gol yang diciptakan oleh pemain yang pensiun pada tahun 2005 itu. Wow, fantastis! Versus Manchester United Selain Barcelona, tim besar lain yang pernah menjadi korban keberingasan Batistuta adalah Manchester United. Itu terjadi ketika Fiorentina bertandang ke Old Trafford yang merupakan markas dari setan merah. Penyarang asal Argentina itu pun langsung mengejutkan publik tuan rumah. Melalui gol sensasional dari luar kotak penalti. Dan seperti inilah saat Batigo membuat seisi stadion Old Trafford terdiam berkat gol epiknya. Pemain yang satu ini benar-benar menjadi sosok yang menakutkan bagi tim-tim seri A. Karena faktanya sudah banyak tim yang menjadi korban Batistuta. Dan kali ini yang mengalaminya adalah Fikensa. Seperti yang diperlihatkan oleh Batistuta dalam momen berikut ini. Ketika sepakan keras jarak jauhnya membuat keeper Fikensa hanya bisa melongo tak percaya. Wow, sebuah gol yang sangat berkelas dari Batigo. Versus Fikensa Dari deretan gol tadi mungkin inilah yang paling epik. Karena dilakukan oleh Batistuta lewat tendangan gunting sensasionalnya. Dimana itu terjadi dalam pertandingan antara Fiorentina melawan Fikensa. Dan lihatlah saat batik gol dengan kemampuan luar biasanya. Mencetak gol yang sangat indah ke gawang lawan. Sehingga membuat seluruh penonton yang hadir di stadion seakan tak percaya lewat aksi yang diperlihatkan oleh Batistuta. Jadi itulah sembilan gol terkeras yang pernah dibuat oleh Gabriel Batistuta selama karirnya bermain sepak bola. Terima kasih telah menonton!